Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Erlin Yusnita mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan dengan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Erlin membuka kelompok terapi dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengembangkan aspek kognitif dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Erlin Yusnita adalah seorang fisioterapis bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mencurahkan waktu dan tenaganya mengembangkan aspek kognitif serta melakukan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus hingga mereka dapat berbicara, berjalan, dan tumbuh dengan baik. Melihat banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, Erlin dan suami mendirikan Yayasan Cinta Cahaya Kautsar di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan inklusi yang menerima dan mendidik ABK dengan penuh kasih sayang dan hati yang tulus. Seiring berjalannya waktu, banyak orang tua dari berbagai wilayah yang memiliki anak berkebutuhan khusus mencari Erlin untuk menyekolahkan anaknya. Mereka yang datang adalah orang tua yang sudah mendapat banyak perolakan saat ingin memasukkan anaknya ke sekolah. Pemirsa di hari ibu yang spesial ini telah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom Ibu Erlin Yusnita yang mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus yang seringkali ditolak untuk bisa bersekolah. Langsung saja kita sapa, selamat siang Ibu Erlin, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang, Alhamdulillah baik. Salam sehat, Mbak. Salam sehat. Ibu Erlin ini luar biasa sekali dedikasinya. Sudah berapa tahun Ibu juga membimbing adik-adik berkebutuhan khusus. Kemudian bahkan tergerak begitu, Bu, untuk di sana, di bidang ini, dan mendirikan sebuah yayasan. Pada awalnya, saya itu seorang fisioterapis ya, Mbak. Jadi, dari 2003-200 sampai 2016 itu, saya bekerja di rumah sakit. Konsen di bidang pendidikan itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus mulai di 2017. Jadi, saya konsen ke anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk melatih tumbuh kembangnya. Dan biasanya, anak-anak yang saya tangani ini mulai dari usia 3 bulan sampai usia sekolah 4-6 tahun. Di awalnya itu, orang tua sering-sering yang akan menyokolahkan anaknya di mana. Dan sharing tentang biaya. Dari situlah timbul, saya harus buat lembaga formal, yaitu yayasan. Yang nantinya akan membuat sekolah dan menampung mereka yang berkelebihan, jika ingin berbagi dengan kami untuk meringankan beban mereka yang secara ekonomi di tempat kami adalah di bawah rata-rata. Jadi, akhirnya terdorong begitu ya Bu, bahkan mendirikan sebuah yayasan supaya tadi masyarakat yang ini sulit begitu untuk mengakses pendidikan anak-anaknya akhirnya bisa tertampung. Ibu Erlin, ini yang menarik, ada berapa anak kemudian yang sampai saat ini ikut bersama Ibu dibina juga di yayasan Ibu? Sampai saat ini yang terdaftar di Dapodi, kembak, 65. Oke, ada 65. Itu dari mana saja? Apakah memang dari wilayah rumah Ibu begitu? Atau memang berdatangan dari berbagai wilayah, Bu? Berdatangan dari berbagai wilayah. Karena ada anak-anak yang memang dari kecil sudah saya lapih, seperti yang dari Pasar Minggu, gitu ya, dari Pondok Lapa. Itu mereka pas usia sekolah tidak bisa mendapatkan tempat pendidikan. Jadi, setelah saya terapi, sudah masuk usia sekolah, kami teruskan bersekolah di yayasan Kautsar ini, Mbak. Oke, ini kan mungkin ada suatu kesulitan begitu ya ketika menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, ada treatment khusus begitu. Apa sih kemudian Bu Erlin ketika sudah dari bertahun-tahun begitu, membangun juga yayasan, kemudian juga memberikan fisioterapi begitu bagi anak-anak? Apa suka dukanya begitu dan kesulitannya, Bu? Untuk legalnya kami memang baru di 2021. Nah, kesulitan kami ini tantangannya agak celong nih untuk mencari terapis atau guru yang berkompoten. Namun, guru yang berkompoten namun dengan gaji yang rendah gitu kan. Nah, itu tantangan bagi kami. Perlu pendekatan agar mereka tuh bisa mengerti yang akhirnya bisa menjadikan satu visi-visi dengan kami. Itu tantangan terberat. Oke. Seperti itu. Dalam menghadapi adik-adik berkebutuhan khusus sendiri, adakah kemudian treatment khusus yang Ibu berikan juga ketika, karena kan kondisinya berbeda-beda. Nah, itu seperti apa, Bu Erlin? Ya, siap. Memang kalau sudah usia sekolah, selain mendapatkan pendidikan, di tempat kami include untuk terapi. Nah, seperti anak-anak yang memakai kursi roda ini. Jadi, selain mendapat kognitifnya, langsung kita terapi motorik kasar. Dan kami juga mengajarkan untuk motorik halus serta wicaranya. Seperti itu, Mbak. Jadi, dikita inputkan antara dunia pendidikan dan kesehatan. Oke. Apa yang kemudian menggerakkan Ibu juga akhirnya bergerak di bidang sosial ini begitu, memberikan juga treatment khusus bagi adik-adik berkebutuhan khusus. Dan juga, ini kan akhirnya membantu orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus. Apa yang akhirnya mendorong Ibu? Di sekitar saya itu, banyak yang ekonomi lemah. Seperti itu. Mereka awalnya datang dengan bercerita bahwa tidak bisa sekolah di tempat yang berkebutuhan khusus. Karena harganya, ya paham kita ya, pasti sekolah-sekolah berkebutuhan khusus itu harganya lumayan mahal. Akhirnya saya sepakat dengan suami yang alhamdulillah sampai saat ini mendukung kita buka layanan pendidikan kita untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ekonomi lemah. Pun kita tidak menutup kemungkinan jika ada yang datang dengan ekonomi cukup. Jadi subsidi silam itu yang membuat kami tetap bisa berdiri sampai saat ini. Selain suami, sosok siapa lagi Bu yang akhirnya mensupport Ibu sampai hari ini begitu? Tetap semangat mendedikasikan dirinya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Ibu? Saya sangat mensupport sama 10 guru kautsa. Kami punya 10 guru. Jadinya luar biasa support mereka. Satu visi sama saya. Kita bekerja secara ikhlas supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa tetap bersekolah. Seperti itu. Baik. Bagaimana akhirnya kan mungkin tantangan itu ada ya? Apalagi mungkin kemarin pandemi dan juga kondisi anak-anak begitu berbeda-beda ini menjadi suatu tantangan. Apa yang akhirnya membentuk sikap ikhlas itu sendiri dan semangat Ibu untuk saling juga memotivasi? Tadi ada 10 guru begitu Bu. Saya selalu bilang kepada guru-guru bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Seperti itu. Memotivasi mereka. Ini ladang amal kita. Jika kita ikhlas. Jika kita melakukan sesuatu diawali dengan keikhlasan. Insya Allah semuanya bertah. Dan itu menjadikan erat di antara kita. Selama pandemi tantangan kami adalah menterapi anak dari rumah. Jadi virtual gitu kan. Nah itu luar biasa. Mengajarkan orang tuanya. Mendidik anaknya dari jauh. Kita mencoba semaksimal mungkin. Tapi yang namanya anak berkebutuhan khusus. Tidak bisa ditangani berlama-lama secara virtual. Begitu Pak. Baik. Kemudian ini juga semangatnya harus ditularkan begitu ya. Terhadap ibu-ibu lainnya terkhusus. Untuk juga tadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dan ini memang sangat menghangatkan sekali apa yang sudah ibu lakukan bertahun-tahun. Kami sangat berharap ini selalu lancar begitu ya Bu. Perjalanan yayasan yang sudah ibu bangun. Dan kami berterima kasih sudah bercerita bersama kami di Halo Indonesia. Ibu Erlin. Selamat kembali beraktifitas. Salam untuk adik-adik di sana. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya, Mbak. Ya baik pemirsa. Usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.